Pengungkapan kasus penggelapan kendaraan roda 4 dengan barang bukti puluhan mobil diungkap jajaran Polsek Kuranji. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang pelaku, 1 orang warga Gunung Sari, Nanggalo dan Pilakut. Dengan peran yang berbeda-beda. Salah satunya merupakan wanita, sedikitnya 20 unit mobil berbagai merek diamankan sebagai barang bukti. Kapolsek Kuranji AKP Nasiruan mengatakan, kasus penggelapan berhasil diungkap setelah adanya penyelidikan atas laporan salah satu korban. Dimana pelaku merental mobil korban namun tidak dikembalikan dan ternyata digadaikan kepada orang lain. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 5 Juni 2023 di kawasan Kampung Lelang, Kecamatan Kuranji. Hingga saat ini baru satu korban yang melapor dan berkemungkinan masih terdapat korban-korban lainnya. Diduga kuat para pelaku ini khusus menyasar korban dan menyediakan jasa rental mobil. Jadi ada korban datang disini melaporkan bahwa mobilnya dirental oleh saudara E, kemudian ada yang tidak dikembalikan, kemudian digadaikan sama orang lain. Jadi atas laporan itulah kita rekomenasikan Kepanit, lakukan penyelidikan. Sehingga laporan itu benar. Kita periksa saksisi semua, kemudian kita amankan para pelaku. Ada berapa unit yang kita amankan? Yang kita amankan waktu lakukan pengaduan, tiga unit kita amankan dulu. Kemudian kita periksa, kita ambil dari para pelaku yang tidak mengembalikan mobil. Kemudian setelah itu kita lakukan pengembangan. Sehingga sampai 17 bulan. Saat ini pulemparan bukti mobil masih diamankan di Mapolsek, Kuranji.